Selamat datang, salam jumpa kembali dengan Starnus Resepara, channelnya Petani Muda Indonesia Untuk pencapaian hasil yang maksimal, tidak harus menanam tanaman yang mahal Seperti yang dicontohkan oleh bapak pensiunan yang menginspirasi kita pada kali ini Seperti apa, yuk kita simak bersama Yuk kita odewi guys, on the way Untuk sampai ke lokasi, kita juga melewati berbagai tempat salah satunya, kandang sati Untuk mencapai lokasi, kita harus berhadapan dengan jalan seperti ini guys Seperti di wilayah Sumatera, atau di Kalimantan, di kawasan hutan karet atau hutan kelapa sawit Seperti ini, dan kita ketemu di dalam cor-coran Nah, sebelum sampai ke lokasi, kita berjumpa dengan kebun pisang Kebun pisang miliknya tetangga, tetangganya pak mul tadi Di sini ada kebun pisang, kebetulan kebun pisang jenis kafendis Jenis kafendis, ada gerbangnya, meskipun bisa masuk, kita cukup syuting dari luar Nah, ini kebun kafendis Dan, satu kebun kafendis ini mengalami penyakit Penyakitnya kalau di Jepara namanya stres Atau ada yang menyebutnya di kalangan pertanian Itu terkena jamur posarium Nah, seperti ini Daun pada menguling Dan Buah Tidak enak dimakan Ini bentangannya sangat luas Tapi, satu kebun mengalami stres semuanya Ini membuktikan bahwa Meskipun pisang dengan kondisi bagus ditanam Tapi, jenis-jenis tertentu harus menyesuaikan Artinya, menyesuaikan tempat Bisa jadi pisang mudah stres Dan Tidak adaptif di daerah itu sendiri Salah satu contohnya ini Satu kebun sejauh mata memadang Pisangnya stres semua Ini kafendis yang katanya Salah satu pisang mahal di Indonesia Kita menuju ke Pisang milik Pak Mul Letaknya tidak begitu jauh Hanya sekitar 30 meter 30 meter Nah, disitu Ini Pak Mul Kita jelen Ternyata cuma sekitar 15 meter Ini pilih Pak Mul Kita sampai ke lokasi Ternyata Pak Mul Sudah menunggu Sudah menunggu Sudah menunggu Ini Kalau yang tadi Pagernya itu Kawat berduri Nah, disini Memakai Pohon Mojo Kelebihan Pohon Mojo Itu bisa rapat Dari bawah Sampai ke atas Tapi topik kita pada kali ini Bukan pada Pohon Mojo Tapi Di kebun pisang Milik Pak Mul Nah, itu Pak Mulnya Disana Kita lihat Sejauh mata memandang Disini semua Pohon pisang Dan Ada Tumpang Sari Jai Ini Pisang Putri Pisang Putri Semua dalam Keadaan sehat Hanya Perawatan Seadanya Artinya Perawatan Sama dengan Sama dengan Kafendis Yang di sebelah tadi Malah justru Kafendis Perawatannya Lebih maksimal Kalau ini Hanya ditanam Begitu saja Tapi Kita lihat Kondisinya Semuanya Sehat Sehat Walafiat Dan Pisang Seger-seger Hahaha Seperti ini Pisangnya Tidak begitu besar Guys Tapi Disini Sangat Ini Apa Sangat tahan Sangat tahan Terhadap Penyakit-penyakit Pisang Dan Mudah Laku Di Pasaran Artinya Mudah Laku Terjangkau Semua Lapisan Masyarakat Ini Kelebihannya Pohon Tidak terlalu Tinggi Bisa Kita Gapai Saya Tingginya Cuma 160 Itu Bisa Ini Tanpa Tanpa Melonjak Tanpa Ini Jadi Kita Panen Lebih mudah Seperti itu Ya Ini Sejauh mata Memandang Pohon pisang Pohon pisang Meskipun Disini Banyak Tumpang Sari Ada Kencur Ada Jai Ada Jeruk Ada Pepaya Tapi Topik Kita Pada Kali Ini Adalah Pisang Dan Kita Akan Wawancara Langsung Sama Pemiliknya Disini Ada Pak Mul Yang Akan Kita Wawancara Kenapa Harus Menanam Pisang Putri Bukan Pisang Yang Lain Pak Mul Lagi Bersih Bersih Kita Wawancara Pak Mul Pak Haji Mul Selamat Pagi Ini Ini Saya Wawancara Dulu Sama Pak Mul Kenapa Harus Pisang Putri Tidak Pisang Yang Lain Karena Pertama Usianya Pendek Pendek Itu Berapa Lama Untuk Bisa Berbuah Berbuah Sejak Tanam Kalau Subur Tiga Bulan Sudah Buah Tiga Bulan Sudah Buah Ini Kelebihan Kelebihan Pisang Putri Kemudian Ketika Sudah Nontong Sudah Di Luar Sudah Keluar Bunganya Jantungnya Itu Paling 40 Hari Sudah Matang Sudah 40 Hari Sudah 40 Hari Keluarnya Montong Sudah 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 Dipan Tahan Terhadap Stres Atau Penyakit Pisang 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 Yang Lain Posarium Ini Saya Buktikan Sendiri Ini Ada Sekitar Ber 200 Pahun Di Ladang Kami Ini Ya Mungkin Hanya Beberapa Tapi Itu Tidak Stres Cuman Daun Kaku Seperti Ada Yang Disana Seperti Ini Anda Lihat Sendiri Ini Barusan Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Ketika Di Sebelah Ada Pisang Cavendish Itu Banyak Stres Tapi Ini Minim Perawatan Sangat Minim Perawatan Tapi Pisang Putri Ini Sangat Bagus Seperti Ini Jauhnya Hanya Kaku Kaku Jadi Tidak Sampai Stres Atau Yang Dikenal Penyakit Posarium Itu Kayak Gitu Walaupun Harganya Murah Tapi Waktunya Pendek Kemudian Kalau Mungkin Saat Saat Rame Seperti Biasanya Tidak Seperti Saat Saat Ini Waktu Pandemi Banyak Yang Punya Kerja Itu Satu Tundun Bisa Rp50.000 Tapi Untuk Sekarang Karena Musim Sepi Tidak Ada Rampu Yang Kerja Itu Hanya Sekitar Rp25.30 Rp25.30 Tapi Hasil 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 Mengalahkan Pisang Yang Notabenya Katanya Pisang Standar Nasional Seperti Cavendish Terus Katanya Ini Kelebihannya Juga Ini Apa Untuk Anakan Pisang Putri Ini Lumayan Banyak Ini Dari Awal Saya Dulu Hanya Samping Itu Model Hanya Saya Beli 60 60 Batang Tapi Tahun Ini Baru Satu Tahun Persis Saya Tanam Yang Di Samping Itu Saya Ngambil Bibit Ini Sudah Lebih Dari 300 Hasilnya Tahun Kemarin Itu Hanya Tanam Hanya Tanam 60 Batang Tapi Yang Yang Samping Pas Pinggir Kebun Dan Tanam Di Tengah Ini Ada Ratusan Dan Yang Saya Jual Ada 300 Hasil Meskipun Bibit Dan Pisang Lebih Murah Tapi Pak Mul Ini Mampu Menghasilkan Banyak Anakan Bisa 45 Tapi Saya Sisakan Tinggal 21 Biar Pertumbuhannya Normal Sehat Dan Besar Batang Kalau Dibiarkan Liar Anaknya Buahnya Hasilnya Tetap Tidak Maksimal Jadi Tetap Anakan Kita Buang Kita Ambil Kita Jual Kalau Laku Tidak Jual Tanam Di Tempat Lain Jadi Sangat Menginspirasi Banget Ternyata Ketika Bukan Hanya Hasil Pisang Saja Tapi Pak Mul Ini Juga Menyediakan Bibit Dari Hasil Kebun Yang Mulanya Cuma Menanam 60 Batang Ini Dan Dan Bahkan Pada Satu Tahun Terakhir Ini Dari Menanam Sudah Menghasilkan 300 Bibit 300 Lebih Malah Sudru Dan Menariknya Lagi Banyak Menariknya Ini Pisang Putri Ini Meskipun Bibitnya Harganya Murah Dari Pisang Pisang Lain Tapi Menghasilkan Banyak Banyak Bibit Jadi Itung Itungannya Itu Tidak kalah Sama Jenis-jenis Bibit Pisang Yang Mahal Jenis Pisang Yang Mahal Itu Bibitnya Bisa Sampai 20.000 Tapi Di pisang Putri Kali Ini Bibitnya Hanya Sekitar 5.000 Sampai 10.000 Termahal Itu 12.000 Tapi Mampu Menghasilkan Tidak kalah Dengan jenis-jenis Pisang Unggulan Lainnya Seperti Ini Bisa Kita Lihat Pisang-pisangnya Semua Berbuah Dan Sayang Saya yakin Pak Mul Juga yakin Bahwa Pisang Putri Ini Pisang Yang Paling Termudah Untuk Ditanam Untuk Di wilayah Jepara Mudah Berbuah Dan Untuk Sungguhan Orang Punya kerja Itu Sangat Cocok Untuk Sungguhan Ternyata Yang Paling Cocok Ini Pisang Ini Tidak Begitu Besar Tidak Mahal Dan Rasanya Sangat Sangat Tidak Kalah Dengan Pisang Lainnya Demikian Kunjungan Kita Ke Kebun Pisang Pak Mul Pada Kali Ini Semoga Ada Manfaat Manfaat Buat Kami Pribadi Dan Manfaat Buat Pengunjung Channel Pada Umumnya Terima Kasih Dan Pastinya Salam Iju